Jaringan Advokasi Tambang atau Jatang memprotes namanya dicatut sebagai informan utama dalam disertasi doktoral Menteri ESDM Bahli Lahadalia berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikal yang berkadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Jatang tidak pernah memberikan persetujuan baik tertulis maupun lisan untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut. Jatang baru mengetahui namanya dicatut sebagai informan utama setelah tersiar agenda sidang terbuka promosi doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia atau SKSGUI oleh Bahli Lahadalia. Jatang menduga ISMI ASKIA, peneliti di Lembaga Demografi UI yang mewawancarai Jatang pada 28 Agustus 2024 lalu, merupakan bagian dari praktik perjokian karya ilmiah untuk kepentingan disertasi Bahli Lahadalia. Jatang menilai tindakan ISMI dan Bahli Lahadalia merupakan bentuk penipuan indirelektual yang mencederai integritas dan meruah pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menonton!